Yang tak kalah ramai saat libur lebaran loh Sakti. Apa tuh? Kebun binatang. Kebun binatang. Nah ini di kebun binatang Medan, kampung halaman kamu. Iya. Kunjungan wisatawan libur lebaran tahun ini naik hingga 30% dibandingkan tahun lalu. Satu lokasi yang tak kalah ramai saat libur lebaran di Medan Sumatera Utara, yaitu kebun binatang. Kebun binatang Medan terletak di Kelurahan Simalingkarbe, sekitar 10 km dari pusat kota ke arah Brastagi. Selain warga Medan, ada juga warga kota lain yang berkunjung ke sini. Seperti dari Deli Serdang, Tebing Tinggi, Serdang Bedagai, hingga Pekanbaru Riau. Kenapa memilih liburan ke kebun binatang, Bu? Karena tempatnya enak, itu sambil. Satu anak saya, binatang-binatang. Harga tiket masuk kebun binatang Medan tarifnya 10 ribu rupiah per orang. Berbagai satwa melengkapi koleksi kebun binatang ini. Mulai dari Harimau Sumatera, burung cendrawasi, kakak tua, dan aneka jenis ular. Lebih dari sekadar berwisata, kebun binatang ini sekaligus menjadi sarana edukasi. Terutama bagi pengunjung yang membawa anak-anak mereka. Selain melihat aneka satwa, kebun binatang juga menyediakan fasilitas bermain. Salah satunya wahana outbound. Dilibur Idul Fitri tahun ini, kunjungan wisatawan ke kebun binatang Medan naik jika dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah pengunjung diperkirakan akan mencapai puncaknya pada hari Jumat dan akhir pekan mendatang. Jumlah pengunjung kita ada peningkatan 30 persen dari tahun semalam. Jadi semalam 10 ribu, ini target kita mencapai 15 ribu. Binatang apa yang ada di sini, Bang? Binatang Harimau Sumatera, Gajah, Beruang, dan banyak jenis. Bagi pengunjung yang membawa serta anak-anak pihak pengelola kebun binatang mengimbau agar tetap waspada. Karena padatnya wisatawan saat libur lebaran, anak-anak sebaiknya tetap berada dalam pengawasan orang tua. Irwan Syah Putra Nasution melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!